Sahabat petani, media tanah buat penyemayan cabai yang terbaik yaitu tanah yang berasal dari hutan atau tanah yang ada di bawah pohon bambu. Karena tanah tersebut memiliki karakteristik yang baik untuk memperkaya kandungan hara, bisa ditambahkan pupuk organik yang penting halus ya. Campurkan tanah dan pupuk organik satu bandi satu atau bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing kirinya setelah dicampurkan dan ditambahkan air, teksturnya bisa solid, bisa dikepal, tidak amrol, namun juga tidak becek. Seperti itu, kemudian setelah itu siram semuanya, tanahnya sampai basah, betul-betul basah, sediakan bibit yang unggul, kemudian pena untuk melubangi, jangan terlalu dalam ya. Jadi untuk melubangi ini, boleh digantikan dengan jari kelingking, supaya lubangnya tidak terlalu dalam, karena kalau terlalu dalam tentunya benihnya tidak akan cepat tumbuh ya, karena untuk cabai itu kan terlalu kecil, jadi tumbuhnya sulit kalau terlalu dalam. Seperti ini, cukup seperti ini saja, jangan terlalu dalam. Yang terpenting yaitu sebelum dilubangi, media harus benar-benar basah. Jadi harus disiram ya. Seperti ini ya, contohnya kalau terlalu dalam, bijinya nanti masuk ke dalam, terlalu dalam, jadi tidak tumbuh. Untuk mempermudah penyemaian dan mempersingkat waktu, jadi tangan, kedua tangan kita harus kering, kanan, kiri harus kering, biji pun juga tidak usah direndam, jadi biar tidak lengket. Ini untuk mempersingkat waktu dan mempermudah pekerjaan kita. Kalau ada biji yang keluar, kita masukkan. Cara seperti ini bisa mempersingkat waktu, seperti saya ya, karena saya tidak punya partner, cukup sendiri. Jadi untuk mempersingkat waktu. Tutupi bijinya dengan sisa media tanah, jangan lupa juga ditutup setelah itu dengan karung. Karena ini lama ya, kurang lebih satu minggu kalau biji cabai. Jangan lupa dicek kelembapannya, airnya juga. Untuk penyemprotan benih cabai, memakai air, biasanya memakai semprot yang lembut ya, seperti semprot burung, boleh. Setelah satu minggu, biasanya satu minggu dibuka. Ini benih umur kurang lebih 10 hari. Jadi daunnya sudah kelihatan. Ini saya juga mencoba yang di tray juga. Ini yang di polybag. Yang di polybag sudah bagus. Tingginya sudah 10 cm lebih. Jadi ini setelah seperti ini, boleh dipindah tanah. Untuk pemumpukan benih, biasanya memakai NPK yang dicairkan dengan 10 liter air. Menyiramnya juga harus hati-hati. Jangan lupa kalau mau menyiram benih cabai itu harus dibilas pakai air, supaya tidak busuk. Kadang-kadang kalau tidak dibilas pakai air, setelah pemumpukan, itu bisa layu. Bahkan bisa mati. Kalau sudah seperti ini, boleh dipindah tanam di sawah. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.